Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan saya Yogi Nur Pauji Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang matriks Oke, kita mulai saja materi pada kesempatan kali ini Yang pertama yaitu pengertian matriks dan vektor Oke, untuk matriks Matriks merupakan kumpulan bilangan berbentuk persegi panjang Yang disusun menurut baris dan kolom Bilangan-bilangan yang terdapat di suatu matriks disebut Dengan elemen atau anggota matriks Oke, ini sal matriks A ditulis sebagai berikut Ya, lambangnya biasanya pakai huruf kapital Selain A juga boleh ya A ini sama dengan A11 sampai A33 Maksudnya disini A11 berarti ini berada di baris 1 dan kolom 1 A12 di baris 1 di kolom 2 A13 di baris 1 di kolom 3 dan seterusnya sampai A33 Contoh ini ya, contohnya ini Oke Berikutnya vektor Vektor ialah berbentuk matriks khusus yang hanya mempunyai satu baris atau satu kolom Contoh vektor Ya, baris A Misal ini contoh vektor baris Ya, ini contoh vektor kolom Ini ya, misal satu baris ini A sama dengan 1,3 sampai 1,3 dikatip 8 Yang kolom berbentuk seperti ini Oke Berikutnya kesamaan matriks dan vektor Contoh kesamaan matriks Misal A Ya, 2,3,5,8,2,4,B 2,3,5,8,2,4,C 2,3,5,8,2,4 Oke, maka disini A itu sama dengan B A tidak sama dengan C Dan B tidak sama dengan C Oke Yang berikutnya contoh kesamaan vektor Ya, contoh kesamaan vektor Ini ya Contohnya ini A Ini B A dengan B sama ya U tidak sama dengan B Ya, disini beda ya Oke, berarti yang sama itu Intinya yang anggotanya sama Baik, itu sama Oke, lanjut Berikutnya pengoperasian matriks dan vektor ya Yang pertama yaitu penjumlahan dan pengurangan Dua matriks syaratnya Dua matriks berorder sama Itu dapat dijumlahkan dan dikurangkan Ini syarat yang bisa Untuk penjumlahan dan pengurangan matriks Oke Contoh ini yang pengurangan 1, 6, 3, 5, dikurangi 3, 1, 4, 1 Berarti 1 dikurangi 3, negatif 2 6 dikurangi 1, 5, 3 dikurangi 4, negatif 1, 5 dikurangi 1, 4 Berikutnya juga penjumlahan Oke Pada penjumlahan matriks Ini berlaku kaedah komutatif A plus B sama dengan B plus A Kaedah asosiatif A plus dalam kurung Ya, B plus C ini dikerjakan dulu Sama dengan A plus B ditambah C Oke Berikutnya yaitu perkalian matriks Dan skalar Ya, skalar biasanya dilambatkan dengan lambda Ya, ini lambda sama dengan 3 B plus 4 dan sebagainya Lambda 3, 4 dan yang lainnya Oke, contoh Matriks A ini 2, negatif 3, 5, 8, 2, 4 Lambda-nya atau skalarnya sama dengan 3 Dikalikan saja Lambda kali A sama dengan 3 kali A Sama dengan B Sama dengan Jadi kan tinggal dikalikan 3 kali 2, 6 3 kali negatif 3, negatif 9 Dan seterusnya Oke, tinggal dikalikan saja Untuk perkalian matriks dan skalar itu berlaku kaedah komutatif Ya, lambda A sama dengan Lambda kali A sama dengan A kali lambda Dan berlaku kaedah distributif Ya, lambda kali A plus minus B sama dengan lambda A Lambda kali A ditambah atau dikurangi lambda kali B Oke Berikutnya perkalian antarmatrik Ya, jika matriks A berukuran M kali R Dan B berukuran R kali N Maka matriks hasil kali A dan B menjadi AB Ya, mempunyai remen-remen yang didapat sebagai berikut Ya, jadi seperti ini Otomatis kalau misal Berorder sama Udah ya, misal M dengan kali M Di sini M kali M Itu berorder sama ya Nah, ini bisa dikalikan Ini juga bisa dikalikan Ketika kolomnya sama Berarti di sini Ya, R Oke R, M kali R Enggak, kalau di sini berarti kalau di A Kolomnya sama 2 Misal Dan di B itu barisnya ya Jadi, di sini sama R Kalau di sini R berarti sebagai kolom Ya, di sini sebagai baris Nah, akhirnya ketika A kali B Itu akan menjadi matrik AB M kali N Oke, ya Seperti itu ya Oke Contoh Nah, di sini Di sini A itu matrik 3 kali 4 Ya 3 kali 4 Barisnya 3 Kolomnya 4 Nah, B Ini 4 kali 2 Ya Baris Apa, kolomnya 4 Barisnya 2 Oke Barisnya 4 Maaf Oke, kolomnya 2 Barisnya 4 Ini Kolomnya 2 Ya Kolomnya 2 Barisnya 4 Nah Ini Barisnya 3 Ya Barisnya 3 nih Kolomnya 4 1 2 3 4 Ini Barisnya 4 1 2 3 Kolomnya 2 Ini bisa di Dikalikan ya Ini bisa ya Kalau A kali B Itu bisa Ya Ya Menganut tadi Rumus yang tadi Ya A kali B Ya Itu sama dengan Oke Ini perhatikan Ini yang perlu di Benar-benar dipahami Ini ya Biar bisa Yang pertama Itu Baris Pertama Dikalikan kolom Pertama Matrik B Ya 2 Kali 1 Ya Ini 2 Kali 1 Ditambah 3 Kali 7 Ditambah 4 Kali 4 Ditambah 5 Kali 11 Oke Ketika 2 Kali 1 Ditambah 3 Kali 7 Ditambah 4 Kali 4 Ditambah 5 Kali 11 Jumlahnya 94 Begitu juga Berikutnya Ketika Baris Kedua Dikalikan Kolom Pertama Disini Ya Baris Ketiga Dikalikan Kolom Pertama Disini Nah Yang ini Baris Pertama Dikalikan Kolom Kedua Ini disini Sini Negatif 35 Baris Kedua Dikalikan Kolom Kedua Disini Baris Ketiga Dikalikan Kolom Kedua Hasilnya Oke B Kali A Tidak Dapat Didefinisikan Tidak Mengenai Rumus Tadi Oke B Dikali A Kalau B Didepan Loh B Disini Ya B Dipan A Tidak Didefinisikan Untuk Perkalian Antarmatrik Itu Berlaku Kaedah Asosiatif A Dikali BC A Kali Dalam Kurung B Kali C Sama Dengan Dalam Kurung A Kali B Kali C Itu Nanti Hasilnya Sama Kaedah Distributif Juga Berlaku A Dikali Dalam Kurung B Plus C Itu Sama Dengan A Kali B Ditambah A Kali C Oke Berikutnya Yaitu Perkalian Matrix Dengan Vector Ya Misal Ini Rumusnya A Matrix M Kali N Ya Kali B Matrix N Kali Satu Ya Ya Ini Vector Ya Ini Vector Kolom Ya Itu Akan Menghasilkan Matrix C Vector Benar Ya M Kali Satu Ya M Kali Satu Oke Dengan N Lebih Besar Dari Satu Kali Kita Contoh Disini Matrix 2 Kali 3 Berarti M 2 N 3 Ya M 2 M Itu Baris N 2 Oke N N 3 Kolom Dikali Matrix Vector Kolom Ya Ini 1 N Kali 1 Nah Ini Ini bisa Dikalikan Ini bisa Dikalikan Oke Kita Buktikan Apa Betul Ini Rumus Ini Baris 1 Dikali Kolom 1 Baris 1 Dikali Kolom Ya Soalnya Hanya Satu Kolom 2 Kali 3 Oke Ditambah Negatif 3 Kali 6 Ditambah 5 Kali 2 Hasilnya Negatif 2 Ini Baris Kedua Dikali Kolom Ini 8 Kali 2 Ditambah 2 Kali 6 Ditambah 4 Kali 2 Nah Ini Hasilnya M Kali 1 M Kali 2 Baris 1 Ini Baris Kolom 1 Baris 2 Oke Berikutnya Yaitu Jenis Jenis Matrik Yang pertama Identitas Matrik 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 Identitas Yaitu Jika Nilai Diagonal Matrik Tersebut Adalah 1 Dan Nilai Unsur Lainnya 0 Ini Yang Dikatakan Matrik Identitas Ini 3 Kali 3 Bisa 2 Kali 2 4 Kali 4 5 Dan Terusnya Nul Matrik Jero Matrik Matrik 0 Jika Nilai Semua Unsur Benilai 0 Oke Tampos Matrik Matrik A Ditulis A T A A A A Ditutukan Dengan Mengubah Tiap Baris Matrik A Menjadi Kolom Kolom Matrik At Atau Sebaliknya Tiap Kolom Matrik A Diubah Menjadi Baris Matrik At A Semenengan A I C Itu A Diubah Dari Atran Cos Semenengan I C Oke Contoh Gini Ini Berarti Baris 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 Kolom Baris Kolom Baris Pertama Ini Menjadi Kolom Baris Pertama Di matrik A Itu Akan Menjadi Kolom Pertama Di matrik Transposed Ini 75 Oke Dombang Matrik Stankup Yaitu Transposed Sendiri Misalnya Matrik Diagonal Transposed Sendiri Matrik Satuan Atau Identitas Matrik I Matrik Bujur Sangkar Yang Semua Unsur Diagonal Utamanya Sama Dengan Satu Dan Semua Sula Sama Dengan Nol Oke Sama Matrik Satuan Y Sibut Matrik Matrik Yaitu Matrik A Pangkat Negatif Satu Ya A Invest Sama Angkat Negatif Suatu Matrik A Memenuhi Sarat A Kali A Pangkat Negatif Satu Sama Dengan A Pangkat Negatif Satu Kali A Itu Sama Dengan Satu Matrik A Harus Bujur Sangkar A Impes Diimpeskan Sama Dengan A A Kali B Pangkat A B Impes Itu Sama Dengan B Impes Kali A Impes Impes Maksudnya A Transposed Diimpeskan Itu Sama Dengan A Impes Ditransposed Oke Impes Transposed Berikutnya Matrik Diagonal Yaitu Matrik Bujur Sangkar Yang Setiap Elemen Sama Dengan Nol Kecuali Elemen Diagonal Pokoknya Minimal Salah Satu Elemen Tidak Sama Dengan Nol Ini kan Ada Satu Ya Berarti Gak Apa Ini Namanya Matrik Diagonal Salah Satu Aja Oke Oke Kecuali Ini Oke Bisa Dipahami Ya Skalar Oke Udah Tadi Ya Yaitu Matrik Bujur Sangkar Yang Hanya Satu Baris Dan Satu Kolom Saja Oke Makal Matrik Kalau Skalar Ya Kalau Skalar Matrik Yaitu Matrik Bujur Sangkar Yang Nilai Setiap Elemen Diagonal Sebesar K Bilangan Skalar Dan Elemen Nol Sama Dengan Nol Yaitu Skalar Namanya Oke Matrik Invers Yaitu Dimana C Sama Dan A C Contoh A 243 Nanti Cara Ini Lebih Lanjut Di Bahasan Berikut Ya Oke Di Berikutnya Ini Di Belakang Ini Nanti Dibahas Cara Menginvest Mencari Inves Dari Suatu Matrik Oke Faktor Udah Tadi Oke Matrik Singular Yaitu Matrik Bujur Sangkar Yang Tidak Mempunyai Inves Dan Determinannya Sama Dengan Nol Matrik Non Singular Yaitu Matrik Bujur Sangkar Yang Mempunyai Inves Dan Determinannya Tidak Sama Dengan Nol Oke Matrik Commute Commute Yaitu Bila AB Sama Dengan BA Maka Kedua Matrik Sebut Adalah Commute Oke Oke Berikutnya Membahas Determinan Matrik Determinan Adalah Sumbu Bilangan Atau Skalar Yang Didefinisikan Secara Unik Dalam Hubungannya Dengan Suatu Matrik Bujur Sangkar Dan Dinamakan Determinan Matrik Ditulis Harga Mutlak AN Matrik Sangkar Berukuran 2x2 Atau Order 2x2 Ini Misalnya Seperti ini A Sama Dengan 4 1 5 3 Determinan A Ditulis Harga Mutlak A Sama Dengan 4 1 5 3 Ya Seperti Itu Oke Bentuk Umum Ya Bentuk Umumnya Itu A Ya Seperti Ini A 1 A 1 2 A 2 1 A 2 Harga Mutlak A 1 1 A 1 2 A 2 1 Ini Sama Dengan A 1 1 Dikali A 2 2 Ya Ini Dikurangi A 1 2 Dikali 2 A 2 1 Oke Misalnya Kalau ini 4 Kali 3 12 Dikurangi 5 Kali 1 5 12 Kurangi 5 7 Oke Bagaimana Kalau Berderajat 3 Ya Atau 3 Kali 3 Ya Contoh Ini Ini Kan Matrik 3 Kali 3 Ini 3 2 1 2 3 1 1 2 3 Nah Ini Cara Pengerjaannya Ditambah Baris Kolom Pertama Dan Kolom Kedua Ditambahkan Disini Baru Ini 3 Yang ini Yang ada Tanda Pana kebawah Itu Plus Tandanya Semua Yang tanda Pana keatas Itu Pengurangan Atau Minus Ya Nah Ini Berarti 3 Kali 3 Kali 3 Ditambah 2 Kali 1 Kali 1 Ditambah 1 Kali 2 Kali 1 Dikurangi 1 Kali 3 Kali 1 Dalam Kurung Ya Karena Kalau Dibuka Kurung Semuanya Pengurangan Pengurangan Semuanya Pengurangan Pengurangan Ketika Ini Biar Mudah Jadi Ketika Kurung Yang Dibuka Negatif Pengurangan 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 Ya Hasilnya Ini 33 Yang Ini Dikurangi 21 Sama Dengan 12 Oke Menguraikan Determinan Dengan Cara Menentukan Terlebih Dahulu Determinan Matris Minor Tiap Elemen Dan Kompaktor Ya Oke Ini Syarat Dan Ketentuannya Menentukan Minor Elemen Kalau Dari Suatu Determinan B Matrik B N Kali N Itu Dihapus Baris I Dan Kolom C Maka Determinan Harga Mutlak M Or D N Dikurangi 1 Yang Sisa Dinamakan Minor Elemen B I C Pada Potongan Baris I Kolom C Minor Unsur B I C Yang Diberi Tanda Minus Bila I Ditambah C Gajil Dinamakan Kompaktor Unsur B I Determinan Harga Jadi Kalau Genap Berarti Plus Oke Tonton B Ini Ada Penulisan Disini Mestinya 2 1 Bukan 1 2 Baris 2 Kolom 1 Baris 3 Kolom 1 21 22 23 31 32 33 Minor Elemen B I C Adalah Sebagai Berikut B 11 Berarti M 11 Min 11 Berarti Yang Ditutup Yang Dihapus Itu Baris Pertama Dan Kolom Pertama Berarti Dilihat Ini Begitu Juga B 33 Berarti Yang Ditutup Atau Yang Dihapus Baris Ketiga Kolom Ketiga Oke Baris Ke Satu Kolom Baris Ketiga Kolom Ketiga Kolom Ketiga Ini yang Diambil Oke Berikutnya Semuanya B 12 B 13 Ya Seperti itu Sama Penharjaan Sampai 13 Dan Seterusnya Sampai Semuanya Ya Oke Itu Sudah Paham Untuk Ini Berikutnya Kopaktor Sama Dengan K I J Itu Sama Dengan Negatif Satu Pangkat I Plus J Kali Tadi M I J Tadi Ya Udah Dicari Ya Ini M I J Itu Sampai Tiga Tiga Oke Contoh Matrik Kopaktor Ini K Sampai K 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 Contoh Oke Ini K 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 Nilai Nilai Determinan Harga B Dapat Diuraikan Dalam Kopaktor Unsur B I J Seperti Baris Atau Kolom Sebagai Berikut Ini Untuk Sembarang Baris Ya Harga B Sigma Penjumlahan J Sama Dengan 1 Sama N B I J Kali K I J Ini Terhadap Sembarang Baris I Sama N 1 2 Sama N Atau Begitu Yang Terhadap Sembarang Kolom C Oke Contoh Terhadap Baris 1 Ya Harga Mutlak B Berarti B 1 1 Kali K 1 1 Ditambah B 1 2 Dikali K 1 2 Ditambah B 1 3 Dikali K 1 3 Oke Sehingga Harga Mutlak B Sama B 1 1 Dikali Ini B 1 2 Dikali Ini Determinannya Tadi Ya Seperti Determinan Yang K Ini Kan Tadi K Ini K Dari Sini Oke Oke Dan Seterusnya Terhadap Kolom 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 3 Sama Ya Kolom 3 Harga Mutlak B Kolom 3 Ini B 1 3 K 1 3 B 2 3 K 2 3 3 3 3 K 3 Terus 3 Oke Contoh Ini Contoh Nah Biasanya Kalau Lebih Jelas Ketika Masuk Contoh Contoh B Matrik B 1 2 1 1 2 3 2 1 3 Misal Terhadap Baris K 1 B B B B B Kali K 1 1 B B 12 Dikali K 1 2 B 13 Dikali K 1 3 Oke B 1 Maksudnya Ini B B 1 B 1 Nah Kopaktor K 1 1 Ini Jadi G 1 1 1 1 1 Yang Ditutup Berarti Ini Baris Pertama Dan Kolom Pertama 2 T Sorry Sorry Ini Oke 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 Maaf Disini Ada Salah Penulisan Yang Disini Mestinya 3 Karena Yang Ditutup Baris Pertama Kolom Pertama 2 3 1 3 Berikutnya Sehingga Hasilnya 6 Oke Misal Terhadap Kolom 2 Ya Berarti B 1 2 K 1 2 Plus B 2 2 K 2 2 Plus 3 2 K 3 2 Sama Ya Ternyata 1 Sama 2 Yaitu Harga Muka Pusapan Oke Berikutnya A A A A A Transpose Dari Matriks Kopaktor Ya Tadi Matriks Transpose Udah Di Apa Udah Dibahas Di depan Ya Oke Contoh Ini Contoh Ya A Transpose Dari Matriks Kopaktor Ini Kata Gunsinya Ya Contoh A Sama Dengan 1432 Cari A Transpose Ya Jawaban A Itu kan A11 A12 A21 A12 Kopaktor K11 K12 K21 K22 Transpose K11 K12 K21 K22 Oke Nah A Sama Dengan KT Sama Dengan K12 Oke Ini Akan Dicari Satu Persatu Di depan A Itu Sama Dengan Kopaktor Transpose Yang Ditranspose Ini K11 Kita cari K11 Sampai K22 Kita cari Berarti K11 Negatif Satu Pakat Satu Satu M Satu Satu M Satu Satunya Itu Dua Ya Oke Oke M Satu Satunya Dua Ini Dari Dari Ini Baris Pertama Ditutup Kolom Prama Ditutup Jadi Dua Oke Berikutnya M12 Ini Tiga M21 Nya Empat M22 Satunya Akhirnya Ini K11 Itu Dua Ya K12 Negatif Tiga Disini K21 Negatif Empat Dan K22 Nya Satu Oke Kalau Kalau Kita Perhatikan 12 Kalau Kita Perhatikan Berarti Di balik A Menjadi C Itu Pertukaran A B C D A A Tukar A Bertukar A A 11 Dengan A 22 Bertukar Bertukar Posisi Berikutnya A 12 Baris Pertama Kolom Kedua Itu Menjadi Ditambah Negatif Ya 12 Negatif Jadi Tiga Ini Jadi Ditambah Negatif Tiga Oke Gitu Jadi Untuk Transpose Itu Ya Jadi Ada Kesimpulannya Seperti Itu Jadi Yang Ini Ditukar Sini Ini Tinggal Ditambahkan Negatif Oke Berikutnya Inverse Matrix Ya Inverse Matrix Inverse Matrix adalah Lawan Atau Kebalikan Suatu Matrix Dalam Perkalian Yang Dilambangkan Dengan A Pangkat Negatif Satu Definisi Jika Matrix A Dan B Sedemikan Hingga A Kali B Sama Dengan B Kali A Sama Dengan Matrix Identitas Ya Maka B Disebut Inverse Dari A Dan A Inverse Dari B Karena Inverse Matrix Matrik A Dilambangkan Dengan A Pangkat Negatif Satu Maka Berlaku Ya A Kali A Inverse Dika A Kali A I Sama Dengan I Sama I Sama I Dimana I Matrix Men Tentang Tentang Diberikan Matrix A Sama Dengan 7 9 34 Dan B 4 Negatif 9 Negatif 37 Apakah B Inverse Matrix A Kita Buktikan Apakah A Kali B Itu Sama Dengan Matrix Identitas Ya Oke Ternyata Iya Ini Dengan Ini Sama Dengan Ini Dan B Kali A Juga Sama Dengan Matrix Maka B Adalah Inverse Dari A Ditulis A B Sama 4 Negatif 9 Negatif 37 Oke Berikutnya Mencari Inverse Matrix Dengan Determinan Dan Ajoin Ya Jika Matrix A Sama Dengan A B C D Maka A Inverse Itu Sama Dengan Satu Perdeterminan A Kali Ajoin A Oke Nah Ajoin A Berarti Nah Seperti tadi Udah Dicari Jadi Ajoin A A D Ditukar D Menjadi A A Jadi D Dan B B Tinggal Ditambah Negatif Dan C Juga Ditambah Negatif C Ditambah Negatif Sarat Determinan A Tidak Sama Dengan 0 Oke Tentu A Sama Dengan Matrix A Sama Dengan 5 3 3 2 Ditentukan A Inverse Kita Cari Dulu Determinanya 5 2 Dikurangi 3 3 3 Sama Dengan 9 1 3 3 9 5 2 10 10 Kurangi 9 1 1 Inverse Sama Dengan 1 Per 1 Ini A Tinggal Ini 1 1 2 2 1 3 3 3 3 3 5 5 Mudah Ya Oke Bagaimana Kalau Mencari Yang 3 3 3 Mencari Inverse Yang 3 3 3 Oke Memang Lama Dinyari Di Adjoin Ya Adjoin Determinan Juga Lama Dari Determinan Seperti Tadi Sudah 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 Tadi Tinggal Determinan V Tinggal Ini Matrik B Masukkan Ditambah 2 Kolom Satu Kolom Pertama Dan Kolom Kedua Ini Tadi Sudah Dijelaskan Ya Ini Hasil Oke Tinggal Ini Dikurang Oke Sekarang Mencari Ajoin Dari B Ini Yang Lama Ini Yang Lama K Ini K Ini K Satu K Faktor B Itu K Transpose Dari K Ini B Itu K Transpose Dari Ajoin Ini K K K Satu Satu Oke Yang Tadi Sudah Di Depan Sudah Mencapan Carian Seperti Ini Sudah Oke Ternyata Oke Ketika Sudah Dicari Tadi Mencari Ajoin Sudah Di Depan Sudah Dijelaskan Ajoin B Ini Negatif Satu Negatif Tiga Lima Dua Negatif Tiga Dua Nol Tiga Negatif Tiga Jadi B Invert Sama Dengan B Per Ajoin B Per Determinan Jadi B Nya Tiga Satu Per Tiga Dikali Ini Hasil B Invert Ini Oke Berikutnya Aplikasi Matrix Yang Yang Pertama Aturan Kramer Kramer Dapat Dikunakan Untuk Penyelesaian Matrix Pada Tiga Kali Tiga Dan Matrix Yang lain Pun Bisa Pake Metode Kramer Kayak Ini Jadi Ketika Ada Matrix Seperti Ini Ya BC DEF GH IC I HI CKL Ini Kampung Dengan Ini Di Ramping Seperti Ini Bapak X Mencari Ini Berarti Mencari I I I Dan Z Atau X 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 APN ya Oke kita ke contoh Hai nah ini contohnya ya Hai nah misal ada contohnya Siti persamaan linear berikut 2x1 ditambah 8x2 ditambah 6x3 sama dengan 20 4x1 ditambah 2x2 dikurangi 2x3 sama dengan negatif 23x1 dikurangi 2x2 ditambah x3 sama dengan 11 Oke ketika kita tulis ya ininya berarti 286 4 2-2 3-1 1 determinan dari A ini oke negatif 140 untuk determinan A1 ya A1 ya model A1 jadi kolom pertama ini diganti oleh ini 20 negatif 2 11 ya diganti determinan A1 nya negatif 280 determinan A2 nah kolom keduanya diganti ya ini kolom kedua diganti oleh ini 20 negatif 2 11 hasilnya determinan A2 sama dengan 140 begitu juga determinan A3 berarti kolom ketiga diganti 20 negatif kurang 11 oke nah mencari X1 X2 X3 nya berarti IK sama dengan determinan AK per determinan A berarti kita X1 berarti determinan A1 per determinan A oke berarti negatif 280 per negatif 140 itu sama dengan 2 ya X2 determinan A2 per determinan A X2 sama dengan determinan A2 nya 140 jadi ketemulah X2 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 X3 nya sama dengan 4 oke oke ketika menggunakan invest matrik ya A5 0 maka A1 sudah ada pen rumah ketika A1 Pesi 3 oke terus peganti ah oke ½ jadi udah ya udah di depan dijelaskan AH X2 sama dengan B AM1 kali A1 sama dengan A1 kali B jadi X ditambung dengan A1 keep 80 ya ini penyelesaian teman ini atau tekan tanbila M sama dengan N dan determine A sama dengan 0, maka sistemnya mempunyai tak berhingga banyak penyelesaian ya, ya contoh ya contoh tadi ya, contoh yang tadi ya, mentode primer ini menggunakan inverse matrix oke oke ini menggunakan inverse matrix disini soalnya ini X sama dengan A inverse kali B, ini A nya ini ini sebagai matrix A, X nya ini B nya ini oke ketika mencari X1 berarti ini, A inverse nya A inverse nya ini tadi kan determinan sudah ya determinan A nya sudah, yaitu negatif 140 ini berarti A join ya, tadi sudah cari cara mencari A join dari A ya, A join dari A ini ya oke, ini B nya ya tinggal dikalikan ya, dikalikan saja ya, 1 per negatif 140 dikali ini negatif 0 kali 20 ditambah negatif 14 dikali negatif 2 ditambah negatif 12 dikali 11 begitu juga sampai sini akhirnya ini dibagi negatif 140 hasilnya 2 ini dijumlahkan dibagi negatif 140 hasilnya negatif 1 ini dijumlahkan bagi negatif 140 hasilnya oke ya oke itu dari saya ya, referensi utama dari Jumai 2017 ditambahkan juga dari semua lain oke dengan judul matematika terdapat untuk kisisi dan ekonomi edisi kedua oke itu saja dari saya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh